Pemirsa sekitar 100 orang pengurus cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PCPMI Situbondo menggelar aksi unjuk rasa ke Mapolres Situbondo. Kedatangan para aktivis mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ini turun ke jalan untuk mempertanyakan banyaknya aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Situbondo. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama Rekan Izi Hartono, wartawan Tribun Madura. Rekan Izi Hartono, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, kan? Baik, Rekan Iztina dan Pemirsa Tribun News dapat kami laporkan. Sekitar 100 orang pengurus cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PCPMI Situbondo menggelar aksi unjuk rasa ke Mapolres Situbondo. Kedatangan para aktivis mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ini turun ke jalan untuk mempertanyakan banyaknya aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Kabupaten Situbondo. Para mahasiswa ini berangkat dari markasnya di Jalan Plausa dengan berjalan kaki sembari membawa keranda mayat menuju Mapolres Situbondo. Namun di tengah perjalanan, pihak polisi telah menutup akses jalan menuju Mapolres Situbondo dengan kawat berduri. Sehingga para mahasiswa tidak bisa masuk dan berusaha membuka paksa bagar kawat yang melintang menutupi akses jalan tersebut. Situasi yang sempat memanas mulai reda setelah Kapolres Situbondo KPP Dwi Sumradi Rahmanto bersama para kasat menemui dan melakukan negosiasi dengan para mahasiswa. Akhirnya pagar kawat dibuka dan mahasiswa dapat menyampaikan aspirasinya di depan Mapolres Situbondo. Selanjutnya para mahasiswa bergerak dan setibanya di Mapolres Situbondo para mahasiswa menggelar tahlil di depan keranda mayat yang dibawanya dalam aksi tersebut. Tak hanya itu sebagai bentuk komitmen para mahasiswa minta Kapolres menantangkan apa yang menjadi tutupan mahasiswa dalam memberantas mafia tanah dan tambang ilegal. Ketua PCPMI Situbondo Lukman Hakim mengatakan dirinya menemukan ada beberapa data tambang di Situbondo yang tidak sesuai dengan regulasi. Namun pihak kepolisian terkesan membiarkan. Alumni Universitas Ibu Rahim ini mengungkapkan kedasarkan temuan di lapangan ada sebanyak 64 tambang ilegal di Situbondo. Tapi 13 tambang ilegal itu bermasalah terkait dengan prosedur yang terkesan juga dibiarkan. Untuk itu dirinya berharap agar para penegak hukum atau pihak menindak tegas mafia tambang yang ada di Situbondo secara tuntas. Dengan komitmen yang dibangun dengan pihak kepolisian lanjut, maka pihak kepolisian berjanji akan bersepakat untuk memberantas dan menindak tegas tambang ilegal tersebut. Jika semisal tidak sesuai komitmen, maka PMI akan turun ke jalan dan akan menunjuk rasa kembali. Dalam aksi ini lupuan mengaku puas karena telah mendapat tanda tangan kepolis dalam memberantas tambang ilegal di wilayah Kabupaten Situbondo. Saat ditanya terkait penghadangan, PEC PMI itu mengaku tidak mengetahui dan seolah-olah pihak kepolisian terlalu negatif terhadap masa aksi. Bahkan dirinya yakin dengan adanya analisa bahwa ada para pendekat hukum yang tidak ada kaitannya dengan aktivitas pemilik tambang makada itu dirinya tetap meminta untuk ditindak tegas. Sementara itu Kapolres Situbondo, AKBP Dwi Sumradi Ramanto mengatakan ada beberapa tuntutan yang disampaikan para mahasiswa itu diantaranya terkait tentukan agraria dan tambang ilegal. Bahkan mereka meminta tambang yang pengurasinya disesuai agar ditindak tegas. Menurutnya pihaknya selalu membuka diri sebab jika tidak ada laporan terkaitan tersebut, mengajarannya untuk bersama-sama turun bersama intansi yang lain, misalnya inspektoran tambang dan pertanahan serta dinas lainnya. Bahkan dirinya perlu bersama mengecek aktivitas tambang yang dimaksud ilegal dan legal itu tapi tidak sesuai dengan, jika terdapat tindak pidana, maka Kapolres berjanji akan menindak secara tegas sesuai dengan proksi masing-masing. Terkait pengadangan sambungnya mantan kasat PNJR Wolda Jatim ini mengatakan itu sesuai dengan SOP yang kepolisian dalam pengamanan maku bahkan apa yang dilakukan itu sudah benar sesuai dengan SOP. Demikian Rekan Yustina dapat kami laporkan dari Situbondo. Terima kasih Rekan Izih Hartawan-Wartawan Tribun Madura selamat bertugas kembalirkan. Pemirsa berikut kami tampilkan wawancara langsung wartawan kami bersama Ketua PCPMI Situbondo Lukmanur Hakim dan Kapolres Situbondo Aga BP Dwi Sumrahadi Rahmanto. Berapa-berapa data yang sesuai dengan regulasi yang ada. Tapi malah aparat pengendiri hukum membiarkan itu terjadi. Ada berapa temuannya? Kami punya 64 data tambang dan yang legal itu yang sudah sesuai dengan aturannya itu ada PNJR 13. Dan masih ada beberapa data yang tidak legal yang bermasalah dalam persetujuan ini. Harapannya seperti apa ini? Harapannya seperti apa? Maka kami berharap kepada para penegak hukum menindak tegas mafia-mafia tambang yang ada di Kabupaten Situbondo secara tuntas. Ya, itu kan terkait tuntutan tentang tindak pidana agraria atau banyaknya yang disampaikan adalah terkait tambang-tambang yang ilegal. Kemudian juga ada penyampaian terkait tambang ilegal yang dalam pengoperasiannya tidak sesuai. Nah ini untuk agar diterjipkan. Ya, kami membuka diri terhadap itu. Kalau memang ada laporan-pelaporan terkait hal tersebut, mari kita sama-sama turun. Karena ini tidak hanya Polres, bisa juga dengan nanti melibatkan pihak-pihak yang lainnya. Kemudian juga banyak-banyak di sektor tambangan, kemudian pertanahan dan lain sebagainya. John Law Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.